Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Haryani Nah guys, kali ini aku bikin resep jedar cheesecake Penasaran? Ingin tahu cara buatnya? Ikuti cara bikinnya sampai selesai Jangan di skip ya, terima kasih Ini dia bahan-bahannya sudah aku siapkan Oke, langsung aja ke cara buatnya ya Langkah pertama, siapkan wadah Nyalakan api kecil Lalu masukkan susu UHT 230 gram Lalu masukkan 5 slide keju jedar Aduk seperti ini, asal meleleh aja ya guys Setelah meleleh, matikan api Lalu masukkan 80 gram margarin Ini apinya sudah aku matikan ya Asal meleleh aja, aduk seperti ini Setelah merata seperti ini Kiranya sudah meleleh, lalu sisikan Kemudian masukkan 85 gram tepung Tepung terigu, perun rendah, segitiga biru ya guys Diayak seperti ini Lalu aduk rata seperti ini Setelah tercampur rata tepung terigunya Lalu masukkan kuning telurnya satu persatu Sambil terus diaduk seperti ini ya guys Sampai merata Setelah kuning telurnya tercampur rata seperti ini Lalu saring ya guys, biar hasilnya bagus dan maksimal Gunanya disaring, biar nanti Kiknya hasilnya bagus ya guys Dan lembut tentunya Kemudian siapkan di wadah lain 5 butir putih telur Dan 85 gram gula pasir Dan setengah sendok teh lemon juice Kalau tidak ada, pakai cream of butter bisa ya guys Lalu mixer selama 2 menit dengan kecepatan tinggi Setelah berbusa seperti ini Masukkan jus lemonnya setengah sendok teh Lalu masukkan 85 gram gula pasir Sedikit demi sedikit Bertahap 3 kali ya guys Lalu mixer terus seperti ini Sampai gula pasirnya masuk semua Mixer selama 3 atau 4 menit ya guys Sampai soft bake dan berjambul seperti ini Kalau sudah seperti ini Matikan mesinnya Lalu masukkan putih telur ke dalam Kuning telur seperti ini Sedikit demi sedikit Naruhnya dan juga bertahap ya guys Lalu aduk seperti ini Dengan swiss dengan memutar Lalu setelah oke Lanjut dengan spatula Diaduk dengan putar balik Seperti ini ya guys Biar tidak mengendap di dalamnya Dan nantinya hasilnya tidak bantat Lalu siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin Dan dikasih kertas roti seperti ini ya guys Aku ini pakai yang bongkar pasang ya guys Makanya aku tak tatakin seperti ini Lalu tuang adonannya ke dalam Semuanya sampai rata Lalu dipercantik seperti ini Biar bagus ya guys hasilnya Lalu aku pakai tusuk sate seperti ini Dengan memutar dari tengah ke pinggir Ke pinggir ke tengah Seperti ini Biar tidak mengendap di dalamnya guys Lalu aku hentakkan beberapa kali Seperti ini Lalu oven dengan suhu 120 ke 20 menit Dengan teknik album Maria Lalu oven dengan suhu 150 selama 20 menit Dengan teknik album Maria Lalu oven di suhu 120 menit selama 20 menit Dengan teknik album Maria Lalu teknik yang kedua kalinya Lalu naikkan selama 150 derajat Dengan 15 menit Setelah 15 menit Lalu turunkan lagi 120 Selama 45 atau 60 menit Nah ini dia guys Hasilnya sudah mateng Sudah aku cek ya Hasilnya sempurna sekali Menul-menul sekali Walaupun turun Cuma beberapa cm Tidak apa-apa ya guys Ini dia hasilnya Sempurna sekali Ini gig ini cocok sekali Untuk subuhan tamu Dan untuk cemilan keluarga Ini aku sudah cobain Rasanya legit sekali Manisnya sedang Pokoknya gurih sekali Silahkan kalian mencobanya di rumah Dengan resep aku di bawah video ini Sudah aku tuliskan resepnya Semoga berhasil Semoga suka Thank you for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax